Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi dengan saya Arla Gudduk Kali ini saya bakal review Tanaman Guggenville Singapura saya guys Yang umurnya Sudah setahun Dan disini Sekitar 1500 Pohon Pertama nanam Dia sebesar jempol guys Dan ini udah Mulai tentu subur dan Belum saya program lagi Dan ini akarnya sudah Mulai Apa namanya guys Angker Sudah mulai kelihatan Karena Guggenville di Lampung Barat Yang Singapura ini cukup Jarang guys Yang nanam Bahkan gak ada guys Jadi saya budigayakan Seperti ini Ini sekitar 1500 pohon Guggenville Kita perbanyak Dan nanti bakal dipotongin lagi Yang udah tinggi-tinggi Seperti ini Kita tanam di polybag Kita perbanyak guys Biar gak kehabisan Bahan-bahan Bukan bonsai Bukan bonsai Bukan film Selain bagus buat taman Bisa juga dibikin bonsai Ini udah mulai tinggi Ini belum saya program Buat akarnya sendiri juga Belum kita program Dan sebelah ini ada Kaliandra Masih Di ground juga guys Masih program Kaliandra Kita masih program Batang Kembesaran batang Dan yang ini juga Udah mulai besar Selain kaliandra Saya juga Ngeground Manting putri Manting putri Sekitar 50 batang Ini guys Udah banyak yang Dicabut juga Dulunya rapat ini Dan ada Kimong putih Beringin putih Atau beringin parigata Di sebelahnya ada Kimong Saya punya Dua batang Sianci Ini bawahnya Tingkit Tingkit Kurang bagus Disini Di groundnya juga Kurang sehat Itu masih Saya potong Tenex Habis saya cangkokin Itu masih cangkokkan Belum keluar akar Ini usia Satu tahun guys Sianci Buahnya pada rontok Dan akarnya Belum pada keluar Dan ada 100 batang Lohansung Lohansung Masih saya Ground juga Disini Masih proses Pembesaran Belum saya Program Ini sampai sana Ada pohon sisir Masih di Ground juga Benjamin Dan Mesin juga ada Pohon Cemara Udang Guys Ini masih Proses Legundi Masih Program guys Program akar Dan Membuat Percabangan Kimong Kimongnya Sudah Saya cangkokin Semua ini Kita bikin Pendek lagi Nanti kita Program Oke guys Kita geser Kesini Ada Kemuning Mikro Usia Sama Satu tahun Satu tahun Satu tahun Lebih Ada sekitar Seratus Seratus Kurang lebih Seratus Batang Guys Ini sampai sana Dan sebelahnya Juga ada Kemuning Bumpang Lebih banyak Kalau yang ini Karena bibitnya Biting sendiri Kalau yang ini Dulu bibitnya Kita beli Jadi Lumayan Mahal Ngabuburit Jalan-jalan Ke Kebun Kimong Dan Ugenville Guys Ini dulu Usianya Hampir Sama Nanamnya Soalnya Bareng Cuman Beda Besar-besarnya Juga Beda Kalau Kalian Cukup Cepat Dan Di depan Juga Kita Lagi Ngeground Juga Guys Ada Kaliandra Dan Kimong Ini ada Sisir Saga Guys Masih Kita Ground Bahan-bahan Bersai Hutan Ini ada Sisir Guys Ini Satu Tahun Dulu Bulan Puasa Saya Dongkelnya Dari Hutan Ini Sudah Masih Saya Los Program Program Guys Kabupaten Kedua Ini Baru Saya Tanam Lagi Cangkok Kimong Ini Baru Saya Potong Guys Saya Nol Lagi Kali Andanya Saya Bikin Gerak Dasar Dulu Jadi Potong Pendek Pendek Guys Kita Geser Kesini Ini Sekitar Dua Bulan Turun Cangkok Disini Sudah Subur Seperti Ini Dua Bulan Lebih Limang Dan Yang Masih Kecil Kecil Seperti Ini Ini Nyusul Baru Satu Minggu Masih Baru Satu Minggu Tanam Disini Juga Ada Merton Bukar Delapan Pohon Bunganya Ada Mekar Cukup Cantik Banget Buat Merton Ini Ada Bahan Sisir Belum Dikawat Kehabisan Modal Buat Dikawat Guys Ada Asem Londo Ini Yang Injil Bukannya Parigata Yang Parigata Ada Di Belakang Gak Cudu Ini Ada Juga Kaliandra Merah Pantah Belum Saya Cangkok Ini Kencana Mau Saya Cangkok Bikin Bonsai Jadi Mirip Simalu Ini Masih Ada Sisir Masih Proses Suma Sisir Situ Ada Kimeng Guys Perak Ini Sudah Saya Review Kelintiran Seperti Ini Sudah Saya Review Usia Hampir Dua Tahun Buat Di Ukan Seperti Itu Sudah Beringin Taman Dollar Jadi Sudah Habis Gron Gron Sudah Habis Masih Bahan Semua 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 Selan Semua Tadi Bolang Iprik Dapat Empat Kita Berapa Kita Buka Program Nucangkokan kimunya Sudah siap Cekidot Oke terima kasih Semoga puasanya Bagi umat muslim Yang berpuasa Semoga lancar dan Apa ya Mendapatkan pahala Dan tetap semangat Dan selalu Sehat selalu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cekidot